Hi, I'm Acha Sinaga, I'm a wife, I'm a mom, also I'm a content creator. Hari ini aku main sama post team buat ngobrol dan juga sharing tentang jurni kehidupan aku. Aku memutuskan untuk meninggalkan semua karir aku di Indonesia dan menikah dengan suami aku, Andy Ambarita, dan pindah ke Sydney, Australia. Itu hal yang gak mudah karena aku pikir, wah karir yang aku udah bangun selama ini aku tinggalin aja gitu untuk menikah. Dan bener aja ternyata Tuhan buka jalan, aku malah bisa jadi YouTuber, aku jadi semakin lebih dalam menggali karir aku as a content creator di Sydney, Australia sama suami aku, Andy. Untungnya kita tuh dikasih karunia sama Tuhan namanya beradaptasi. Jadi di setiap perubahan dalam kehidupan kita, aku rasa kalau kita bisa lebih fleksibel, kita bisa lebih lentur, aku yakin kita pasti bisa ngejalanin setiap perubahan dalam hidup kita. Terus juga mungkin biasanya orang ngerasa kayak perubahan tuh gak nyaman karena luar dari comfort zone-nya dia. Tapi justru yang aku lihat kalau kita keluar dari comfort zone, itu adalah ruang dimana kita bisa bertumbuh karena kita belajar lagi sesuatu yang baru. Kayak dulu aku belum bisa ngehandle anak, sekarang aku udah bisa ngehandle dua anak, ya kan udah bisa ngehandle dua anak. Jadi di setiap musim, di kehidupan kita, enjoy aja. Karena setiap musim itu pasti akan berlalu. Sometimes, aku tuh sering juga ngalamin kalau kita lagi in the hard season, di musim yang lagi susah, kita ngeliat kehidupan orang lain. Walaupun mungkin kamu ngeliat orang lain musimnya lagi indah, dengan kita fokus sama our rhythm of life kita. Kalau kamu punya visi, aku rasa itu akan lebih cepat ngebantu kita untuk back to our track. I think one of the biggest step for us to find contentment is to stop comparing our self-identity. It's a very good start buat kita untuk bisa jadi content. So, it's important for me and my faith to sometimes stop and reflect on how far I have come to this day. Dan menurutku, penting banget untuk kita feel content about our self, supaya kita itu nggak membandingkan hidup kita sama orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.